Oke, sekarang saya sudah ada di dalamnya MG ZS tipe Activate, dan ini adalah tipe yang paling terjangkau ya, tapi tetap canggih, nanti kita bedah satu-satu. Untuk bahan di sini dia tetap soft touch, ini salah satu tetap premiumnya ya, bahannya tetap soft touch di sini dengan jahitan-jahitan. Kemudian ini speedometernya dari aplikasi panel silver, bikin tambah sporty, cuma yang kerasa bedanya yaitu tipe ini mirip kayak yang pre-fast lift ya, dia nggak kayak tipe Ignite maupun Magnify yang sudah full TFT. Tetap ada individual door warningnya juga, dan TPMS jelas nggak ada ya, karena dari tipe Ignite juga udah nggak ada TPMS. Lanjut, di sini ada tombol engine start-stop ya, warna silver, dengan framing chrome. Di sini ada saklar headlamp, dia juga udah nggak auto lagi kayak Magnify, karena dari Ignite juga udah nggak auto, dan ada saklar foglamp terintegrasi. Cuma foglamp belakang aja, foglamp yang depannya udah nggak ada lagi di sini soalnya. Di sebelah kanan di sini ada saklar wiper, wiper juga sudah nggak auto, tapi tetap intermittent bisa di-set interval waktunya, yang auto hanya Magnify. Steer-nya juga tetap keren ya, jadi dia tetap di leather wrap, dengan jatan-jatan warna merah, jadi kesannya racing banget. Di tipe ini juga udah nggak ada cruise control, tuas yang ngumpet di balik setir. Di kiri ada ado string switch, di kanan ada pengaturan MID. Jadi, untuk setir di sini pengaturan dia tilt-tilt aja ya, sayangnya itu, tapi udah dikasih per, jadi ngaturnya enteng. Airbag tinggal dua, di sini ada untuk sisi driver. Untuk depan sini ada front debugger, kemudian di sini dia tetap empuk, sampai di tengah, kisi-kisi AC dengan chrome, panelnya di tengah ini ganis chrome. Layar dia tetap membesar, dan dia tetap ada Android AUS dengan Apple CarPlay, karena itu ada di setiap trim. Kemudian AC juga dia di sini ada heater ya, karena ada merah-merahnya di sini, ini untuk fan speed. Sisanya ini untuk shortcut ke multimedia di atas juga, front sama rear debugger juga tetap ada. Di bawah di sini dia ada USB untuk nge-charge, ini untuk smartphone connection, ada power outlet juga. Nah itu, di samping ini juga tetap soft touch, empuk, dengan jatan-jatan warna merah, jadi sporty look banget. Ini tuas transmisinya, dengan diambus design AMG, ada tombol penguncinya di belakang. Dan yang canggihnya lagi, di tipenya juga tetap ada heel design control, sama stability control. Yang gak ada itu kamera 360. Ini colaknya karbon juga ya, di sini. Park break elektrik dengan auto hot, dia tetap canggih. Untuk cup holder di sini dia ada dua level juga. Di bawah ini ada untuk tempat taruh smart key, kalau kuncinya baterai habis tetap bisa stator. Di bawah ini lapisannya karet. Untuk cup holder ini ada yang bisa untuk yang besar di sini. Ada juga yang kecil. Nah, di double gini modelnya. Ames dia tetap empuk, soft touch di sini. Dengan jatan-jatan warna merah. Dibuka di bawahnya ada tempat penyimpanan, dilapis blue-druk di dalam. Nah itu dia. Seat belt di sini fix tapi rapi tertutup cover. Airbag di pilar udah gak ada lagi. Heater sini adjustable. Dan tipe ini dia sudah... Kain ya, udah gak kulit lagi. Dia ada fabrik di sini. Untuk raci dia, kembangannya tetap soft opening. Dalamnya belum dilapis bahan apa-apa. Di depan sini, docorannya karbon dengan jatan-jatan warna merah. Dan ini tetap soft touch, tetap empuk. Bahannya tetap premium. Ini airbag untuk di penumpang depan. Twitter ada di pilar A. Amrace di sini dengan register. Register. Kemudian visor. Tetap ada vanity mirror ya. Tetap gak dikasih trondol-trondol. Di atas ini ada lampu. Untuk salah satu atau dua-duanya. Di sini ya. Dan ini bisa ikut pintu juga. Nah itu. Dia LED warna putih. Kemudian ada indikator passenger airbag juga. Di sini bisa di menonaktifkan. Sepion tengah ada net view. Visor kanan. Di sini ada card holder. Sama vanity mirror. Walaupun tanpa lampu. Di sisi driver udah gak ada hand grip lagi model retrek. Untuk kamera mundur udah gak ada di tipe ini. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat ke luar. Pengaturan jok sisi driver di sini udah manual ya tentunya. Tapi lengkap dengan set-set register. Ini dia tuasnya. Pedalnya. Ada footrest di pojok tapi belum dikasih pelat. Untuk pijakan. ABS, EBD, brake assist, sama heel start assist. Juga tetap dapet sampai ke tipe entry level sekalipun. Untuk buka kap mesin. Di sini. Ini untuk buka tangki. Ada dua buah tempat kartu. Electric mirror, electric detrek sudah. Dan ada manual headlamp leveling. Di sini. Untuk bahan sini tetap soft touch ya. Tadi ada individual door warning juga. Untuk bunyi klakson. Oke gitu bunyinya. Sekarang kita coba nyalain lampunya. Nah itu ada twin lights on juga. Sekarang hasratnya. Di situ. Ini dia liat dari door trim. Untuk bahan di sini dia plastik ya. Yang soft touch di sini. Dia dari fabrik. Power window di sini dia auto sisi driver only. Ada backlightnya juga. Dia di sini warna putih. Ada window lock juga. Di bawah ada speaker. Auto hollow dan door pocket. Bahan bawah ini udah hard plastik. Untuk masuk dia tetap ada aksi smart key. Di sini boleh pencet. Di tipe entry level sekalipun. Ada moldingan juga di samping. Supaya tambah pekar. Untuk ground clearance dia tinggi di sini. Velg. Dia udah gak tonton polis. Di sini dia menggunakan profil lubannya 215-60-R16. Rem depan cakram ya. Selanjutnya kita lihat dia lampunya. Untuk lampu. Di sini dia. Ada DRL. Kemudian sennya yang tepian atasnya. Di atasnya DRL. Lampunya dia juga LED projector. Yang kristal-kristal ini dia juga ikut sama DRL-nya. Bibim ya dari sana semua. Dan tipe ini udah gak ada fog lamp depan. Ini tampilannya dari depan. Di bawah ada underguard. Dan ini di bawahnya. Dia suspensi juga udah dikasih stabilizer. Kamer 360 udah gak ada lagi di sini. Ada aja di Magnify. Untuk mesin. Nah ini. 1500 cc 4 silinder. Tanpa turbo ya. Tampilannya. Modul ABS-nya udah ada. Kemudian. Kap mesin juga udah dikasih per dam. Nah itu. Saya tutup dulu. Awas yang pakai earphone. Nah itu sennya. Kemudian sen juga ada di spion. Tapi yang di spion untuk walam. Proof rail udah gak ada. Gak kayak tipe Ignite. Window line-nya chrome di bawah. Ada earphone over fender juga. Sekeliling bodi. Cireka scrollsoper. Masuk. Di sisi penumpang depan. Di sini juga masih ada akses smart key ya. Ini ada tombolnya. Ketutupan stiker. Pengaturan. Jok. Sisi penumpang depan sini. Manual. Ada back. Semua penumpang depannya udah bisa di non-aktifkan. Hasilnya juga ada backlight ya. Dan untuk apar dia penempatan ada di bawah kursi. Ini lah kita seperti di sisi penumpang depan. Di belakang. Untuk bahan door trim. Di sini dia hard plastik ya. Yang soft touch yang di armrest aja di sini. Untuk door handle di sini. Garnis chrome. Panel silver-nya juga tetap ada. Ada speaker. Motor holder. Dan door pocket. Nah, bodo pintu di sini belum ada. Tapi ada catwalk di sini. Modul switch. Untuk. Belakang. Sekarang tipe. Activate udah gak ada si back pocket lagi. Cuma tetap ada tempat penyimpanan. Dua buah USB. Ini misalnya ada sedikit ton jualan. Di belakang kursi driver juga udah gak ada si back pocket. Serta ini tampilnya di dashboard. Sama center console. Sunroof juga udah gak ada ya. Karena adanya di magnify. Di sini handkripsi mulai retract. Tanpa hook. Di belakang nih seatbeltnya semuanya tiga titik. Bahkan ini tengah juga. Headrest tiga-tiganya adjustable di sini ya. Dan jok juga tetap isofix. Sampai ke tipe activate. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat ke belakang. Untuk kelipatan. Di sini ada lali. Melipatnya dari sini ya. Nah itu. Ada top teta dari isofix juga. Di belakang sini remnya juga tercakram. Ada antena syakfin, upper spoiler, rem stop lamp, rear defogger, dan rear wiper. Ini dia desain stop lampnya. LED bar. Sama kayak di depan. Dengan motif mengotak-motak di bawahnya. Sain tepian luar. Dan ada tulisnya bridge dynamic di belakang. Sensor parkir di belakang ada tiga. Cuma tipe ini udah gak ada kamera mundur lagi. Lampu pelat nomor dia belum LED. Di belakang ada framing kenal pot. Rasanya di bawahnya. Dan di bawah juga tetap dikasih kayak underguard. Motif mengotak. Untuk buka ada di tombol MG-nya sini. Untuk buka bagasi. Ini tampilan dari bagasinya. Dia udah dapet partisi. Di sebelah kiri ada tempat penyimpanan yang cukup dalam. Kemudian ini ada tempat penyimpanan ban syarab. Sama toolkit. Lapisannya di sini bahannya blue-drew. Cuma ada bibirnya tinggi ya. Di kanan juga ada tempat penyimpanan yang luas. Ada lampu bagasi otomatis. Dan di belakang sini ada handle untuk mempermudah penutupan. Nah itu sani ZS. Ini desain dari belakang secara overall. ZS Activate. Tempat penyimpanan bakar ada di sebelah kanan. Tulisannya rekomendasi round 92 ya. Dan ini juga dikasih holder. Jadi kuatung isi. Dia gak keliaran dan lagi melukai bodi. Di sebelah kanan belakang ada pelipatan juga. Dan ini morsi 40-nya. Nah itu. Ada tap-tap daya sovix juga. Kita kembali ke depan. Kita matiin semua lampu-lampunya. Nah itu. Ada bunyinya. Ada individual door warning juga. Serta ini tampilan dari kabin belakang. Kondisi bangku terdepat. Kondisi maksimal buat nyangkut barang. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai MG ZS Facelift tipe Activate. Untuk harga dan nama tepon kotak makinnya bisa di cek di kolom deskripsi. Sekian. Sekian.